yo what's up guys kembali lagi di channel wirexgaming Oke ada update lagi nih untuk ACC Sulawesi guys dari Om Kelvin ya Nah ini dia nih aksesorisnya guys untuk kantor TE ACC asis Sulawesi jadi ini kebetulan akulah lagi ada di bengkel di Aji Aji variasi guys atau RWA ya Nah untuk skinnya aku pakai Wahyu Abadi 02 jadi karena aku belum punya skin Sulawesi untuk asisi yang baru ini sebenarnya ada template nya tapi aku coba isang pakai ini skin Wahyu Abadi 02 ternyata bisa juga pakai dan muatannya segini coi ngepress banget ini bahkan ujung belakang bagnya ini natap sama ini guys eh spandek atau atapnya ini guys Oke jadi langsung saja kita tes jalan ya temen-temen ya yo jadi hanya satu ini doang untuk opsi pilihan Sun engine atau suara mesin di mod kantor S2 147 ya kalau untuk versi yang lainnya semuanya normal guys Nah kita bawa muatan tuh banyak ini ya karena memang kalau mobil atau truk Sulawesi ini seperti ini guys muatannya guys nih yang baru ada lampu headlamp asisoris-asisoris lainnya seperti lampu bumper punuk lindung lebih banyak sekarang guys untuk bugnya ada dua pilihan tadi kalau nggak salah guys yang paling banyak menini pemper gunung pelindung headlamp sama asisoris lampu yang biasa dipakai di truk Sulawesi dan muatan guys untuk dopnya kayak tadi enggak ada ini aku pakai dop bawaan ya guys ya Hai interiornya standaran aja kayak gini tapi ini gps-nya belum fit ya enggak tahu dah mungkin ada fitnya kalau teman-teman punya ya di 147 di memang ada beberapa bug di spion di GPS itu biasa di mod-mod lainnya bukan mod yang ini guys tapi di mod ini ini GPS interiornya enggak fungsi cahaya Nah kalau dia dari belakang nih kayak njengat gitu guys terpalnya ya tapi nih kayaknya muatan hanya muatan ringan guys Hai teman-teman yang dari Sulawesi biasa biasanya kalau truk-teman kayak gini muatannya apa guys biasanya guys kita bisa nggak masuk sini guys yo coy wuih bisa ya lebar ini jembatannya guys pelan-pelan oke lanjut guys ini kamera depan ya guys ternyata guys tidak sebornya nih bisa oleh guys weh cakep juga guys kalau kayak gini guys lampu kolong ada sih cuman kalau ini aku pasang yang lampu kolong bawaan RWA atau siapa nih lupa aku guys yang enggak berwarang guys kalau di 147 ini kelihatannya hanya warnanya warna putih aja ya lampu baknya nih guys tapi pas ya kena ini skin abadinya guys btw ini tidak tidak ada traffic nih bentar guys Oke sambil jalan kita sambil menguji di jalur yang sedikit rada off-road di map Kalimantan ini jadi truknya Sulawesi mainnya kita di Kalimantan ya guys ngani tapi cakep ini lampu depannya atau lampu utamanya guys kayak gini ya ada mata apa ya mata ini bilangnya apa guys mata kucing atau apa nih guys bukan ya kayak latar gitu ya di dalam headlampnya itu bulat guys kayak gitu oh dan lampu Pro-G atau DRL ya di alisnya itu guys nah teman-teman nih suspensi oke masih mainnya kalau di jalan kayak gini walaupun kelihatannya caper banget oh ya untuk stoplapnya juga banyak banget pilihannya guys di update kali ini ya betul-betul aku pakai yang terpal gulungnya eh terpal gulung apa karpet gulung yang belakang ya ada yang lampu seperti biasanya yang bulat-bulat itu banyak banget juga ada dan juga custom LED kayak gini banyak guys tutup bug juga ada banyak ya kalau kalian pakai mode yang standar untuk overload ya nggak kelihatan kayak gini guys tutup bugnya guys oke masih aman ya ada dua pilihan sasis juga tadi guys caper yang suka caper di mode ini ada sasis CPR ini perlu ditambahin aksesoris interiornya bagus guys kayak gantung-gantungan boneka atau apa ya atau dikasih lengkorak guys biar seru guys lanjut kita mau tes ini seberapa limbung kalau motan ekstrim kayak gini guys wah masih aman ya guys ya dipakai online guys asoi of the toy waduh kita lihat mempernya gak seru kan guys sepertinya aman guys ya karena ini pakai sasis yang tinggi kalau sasis yang caper mungkin ini gak seru semua nih antara pelindung dan memper depannya kalau masih segini sih masih oke lah dipakai jalan ini masih bisa nih di kebon-kebon yang ngambil muatan atau di jalur-jalur hutan nih masih bisa nih guys tuh jauh ya misalnya masih adalah satu jengkal guys nah tuh jalannya ekstrim nih tapi belum gasruk ya kalau pamplat sih gak gasruk tapi kalau teman-teman di jalan kayak gini ngebut auto gasruk nih oh iya kita belum tes lampu belakangnya nih untuk lampu aduh untuk lampu shen nyala ya guys ya normal ya api shen ya lampu rem juga nyala lampu seri juga nyala guys atuh ini kena gasruk kan disini digundukan pasir atau batuk material nih guys oke dulu ada yang teronton juga ya tapi kalau untuk kali ini kayaknya yang kayak gini semua ya guys oh sasis Sulawesi yang sekarang ini tapi dulu yang teronton dari siapa ya lupa aku dari Om Kelvin atau siapa ya kayaknya sih dari Om Kelvin juga sih dulu tuh karena truk Gino Sulawesi juga ada yang dari Alvin Om Alvin ya oke kita mau coba gas pol polan di jalan asmal guys masuk kanan ya lewat jembatan udah tadi lewat jalur offroad sudah ya kita mau naik sini coy kanan guys kiri habis bak sopir awas kiri ada coba maju say enak masih yang di asfal masih bisa kenceng guys biasanya kalau mau bumbu besar ini rawon kena angin wah limbung guys ya nama juga game ya tapi fisiknya ya hampir-hampir mirip sih dengan dunia nyata guys ya untuk truk ini tuh masih bisa dipakai kenceng-kenceng kan guys wih siapa sangka coy ini pakai kebut-kebutan masih oke guys walaupun muatannya setinggi ini ya gila guys masih bisa kenceng coy dan ini aku pakai yang Matic ya untuk transmisinya guys hahaha oke kita olahin dulu guys hati-hati wih itu akhir guys kalau ditikungkan guys apa lagi buat overtake ya langsung ya kalau di kecepatan tinggi ya auto limbung guys ini guys auto ambruk guys kalau di kecepatan tinggi guys nggak bisa nih guys dibuat barbar guys oke kalau di lurusan masih oke ya tapi ada jalan menikung aduh langsung auto barbar guys oke 147 148 kemarin sempet ada bug juga ya di s2 yang versi steam ya suka ngesot-ngesot gitu guys handlingnya guys nggak tahu kenapa tapi sekarang udah udah agak mendingan ya setelah di update ke 148 titik sekian itu lalu kiri say gila coy ini sih barbar banget guys kita guys oh sudah Hindu ya di belakangnya sabar dulu say up ini panjang guys kalau mau belok-belok susah ini ya up nanti kiri abis yuk tapi udah ada roll kicknya guys di depan guys buat dudukan lampu ini ya aksesoris ya guys roll kick atau roll bar nama ini guys pipa ini kalau di luar kenceng sih guys ini lari cepek gampang banget ini mobil ini coba kita lihat ini 120-an gila coy bisa 160-an ini guys sehingga tau ini kantor Sulawesi ini temen kenceng banget guys hehehe hehehe speed meternya pol-polan ini guys wuhh 160-an guys sorry guys jadi wajar aja tadi kalau belok auto gelimpang guys ya karena kecepatannya juga tinggi ya jadi itu pengaruhnya coy kanan kosong langsung saya disikat coy oh depan ada coy blong kanan aja coy wuhh wuhh gimana nggak gelimpang guys langsung terbuang langsung ya lo kenceng kayak gini guys kanan ada coy kiri coy oke masih ngegas guys ada mobil parkir kele astaga hahaha gila nggak cocok nih sini ngeblong sini guys pas jelur dua atau baru enak buat ngeblong oke mobil block depan mulai kenceng kita gaskan lagi guys awas ada bunderan itu pancay aduh guys hampir dulu sini guys lah kita nongkrong dulu disini guys ya cari tempat nyantai dulu guys disini guys nah ini belakang sana itu ya ada mobil terpal terpalan sana guys kita ikut nimbrung disana ya awas angkot angkot sabar dulu angkot oke terima kasih angkot angkot atau cherry tadi tuh nah sini guys nongkrong yang kita guys hop ada guys ya teman-teman kita sampai disini dulu ya gila nih keliatan tinggi banget ya mobil kita nih padahal di sebelah kita ini adalah isu suh giga yang besar yang setara dengan pusu guys tapi ini tinggi yang gila ekstrim banget coy lanjut lagi di next video guys mungkin kita bawa ke Sumatera atau setinjau log ya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax